Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Polda Metro Jaya membongkar pabrik bakso tak berizin di kawasan Bekasi Karena pabrik itu diketahui mengolah bakso bukan dari daging sapi Melainkan dari bahan baku jeruan sapi Bagaimana Om Bob penggaris poin masalah ini? Kalau dari kacamata wiras swasta ya Entrepreneur Bahwa membuat bakso Tapi bahannya adalah dari jeruan sapi Ada hati, ada ginjal Ada macam-macam lah ya Pokoknya jeruan-jeruan itu ada usus Itu sebetulnya kreatif ya Jadi kreatif Kenapa? Karena kalau kita lihat di supermarket-supermarket atau di pasar Itu jeruan dari sapi itu kan juga dijual Banyak orang yang konsumsi jeruan juga kan Tapi kalau sekarang ada orang yang bikin bakso Tapi bukan dari dagingnya sapi Daging itu kan ada daging khas ya Dan macam-macam itu Tapi dia memakai jeruan sapi Sapi juga ya Ini kan kreatif Harganya bisa lebih murah Tapi masalah gisinya kan relatif sama ya kan Daging sama jeruan tuh gisinya hampir sama Ya jadi ini sebetulnya kreatif Jadi kalau sampai usaha-usaha seperti ini ditangkep Sama polisi Dianggap bahwa ini melanggar aturan Ini terus terang kasihan Apa alasannya? Kok tidak boleh jual? Nah ini yang menjadi problem Ya lah Sekarang kalau kita membaca statement dari polisian itu kan Mengatakan bahwa dia itu tidak berizin Ya udah Kalau tidak berizin berarti memang dia membuat pabrik bakso Tapi tidak punya izin Kan bukan karena dia memakai jeruan sapi sebagai bahannya kan Ya ini perlu diperjelas ya Agar supaya tidak bingung Orang yang sedang dalam tarah mencari penghasilan Karena dia itu memakai jiwa entrepreneur Ini harus dihargai Ya ini yang penting Nah sekarang misalnya loh ya Itu ada orang bikin makanan yang dari ikan Ya Terus sekarang ada orang yang bikin makanan juga Dengan kulit ikan Ya sama kan Ya kan tidak ada larangan Dia mau jual makanan Bahannya dari kulit ikan Ya Malah itu harganya jual mahal loh itu Ya Ada kripik-kripik yang dari kulit ikan itu mahal Nah ini kan sama Bakso dari daging ini bakso dari jeruan Ya jadi mestinya ini bukan dilarang Tapi malah dibina Kalau memang dia katanya usahanya udah berjalan 4-5 tahun Kok belum ada izin Tapi kok barangnya laku terus Nah kan malah dibina Bukan dibina Bukan dibina Dibina Halo bos kenapa kamu ini jualan udah berapa lama Jualan oh saya udah jualan 3-4 tahun Ya kenapa kok belum ada izin Seperti itu kan Ya Oke diurus izinnya yuk biar keluar Memang untuk usaha makanan itu kan memang ada izin Kebersihannya bagaimana Ya kan Terus utara bikinnya bagaimana ya Terus juga dari soal gisi atau vitamin Mengandung bahan-bahan yang beracun atau tidak Itu kan harus didaftarkan di BIPOM Balai pendaftaran obat dan makanan itu kan Nah ini harus didaftarkan Nah dibina lah Nah sekarang juga ada ini sertifikat halal Ya Dibina dibikinkan atau bagaimana Supaya dia berkembang Bayangin kalau dia udah usaha seperti ini Sehari itu bisa laku misalnya 20 kilo juruan Dia tuh mesti pakai pegawai Ya rentetannya itu kan ada Pegawainya nanti yang keliling Yang macam-macam itu kan menjadi lapangan pekerjaan Ya Ya jadi gak boleh Seperti itu ya Memang dulu kan ada itu Orang yang bilang Jual daging Ya Jual dendeng Ternyata itu jualnya Dendeng celeng Ya bukan dendeng sapi Nah itu memang lah Kalau dendeng celeng gimana Ya sebetulnya naturanya juga gak jelas Kalau dendeng celeng boleh gak Ya boleh Asal dia nyebutkan ini dendeng celeng Jangan bilang dendeng sapi Ya ya Kalau dendeng sapi Tapi dia jualnya Dendeng celeng Bahannya kan Nah itu berarti kan dia tipu Nah kalau udah nipu gitu ya gak boleh Sangkep kan Kriminal Betul Ya dia boleh kasih tau dendeng celeng Ya Yang cuma yang jadi masalah sekarang Kalau dendeng celeng itu harus pakai sertifikat halal Gimana Karena celeng itu kan termasuk binatang Ya babi hutan ya Ya Nah itu kan termasuk binatang yang Menurut orang muslim kan itu Tidak halal kan Ya Nah makanya peraturan juga Perlu ditinjau itu Apakah semua makanan itu Harus pakai sertifikat halal Kalau gak ada sertifikat halalnya Gak boleh dijual Nah ini bagaimana Kalau dia jual dendeng celeng Ya padahal dendeng celeng itu Dibuat dendeng Bagus kualitasnya Tidak ada lemaknya Ya betul-betul Daging itu Ya Nah gimana Ya jadi pemerintah memang harus ya Kalau mengeluarkan peraturan itu harus dipikirin Ya Ya mestinya ya Orasa harus halal Kalau gak halal Gak boleh dijual Itu adalah peraturan yang Kurang tepat ya Contoh lah misalnya di Malaysia Negara Islam kan Itu Malaysia Boleh kok jualan daging babi Ya kan Itu asal Ditulisnya ini adalah Ini terbuat dari babi Ya Atau Dia dilarang menulis ini halal Ya ini yang mengandung babi Nah itu sudah oke Gitu ya Jadi Indonesia Sepertinya kepingin Lebih hebat dari Malaysia itu ya Jadi negara Islam begitu Kita melebihi dari itu Jadi kelihatan Wah very very good Itulah kira-kira ya Jadi kasihan ya Entrepreneur-entrepreneur sekarang Yang lagi digalakkan Kalau sampai terjadi hambatan-hambatan Birokrasi atau aturan-aturan Kayak gini ya Kasian Ya Jadi hendaklah Aparat itu Bertindak Sesuai dengan aturan Yang lohis Yang bisa diterima oleh masyarakat ya Bukan Sebagian masyarakat saja Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sampai ketemu lagi